Yuk mengenal bentuk-bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak soleh dan soleha bersama bintana disini Dan nenek mau mengajak teman-teman untuk bermain Nah apakah teman-teman siap untuk bermain? Oke ikuti budaya Kementerian transportasi air seperti masampan Di kegiatan MED kita akan melakukan kegiatan yuk mengenal bentuk 3 dimensi dan 2 dimensi Nah sekarang bunda nenek mau mengajak teman-teman untuk bermain di kegiatan MED ISPAN Nah teman-teman masih ingat kegiatan kita pekan lalu tentang apa? Iya betul tentang geometri Nah sebelum mulai bermain gamesnya yuk sama-sama kita membaca basmala Say basmala Bismillahirrohmanirrohim Pada pekan lalu teman-teman sudah mengenal bentuk-bentuk geometri Sekarang bunda nenek mau mengajak teman-teman untuk bergerak Nah yuk teman-teman silahkan berdiri semuanya Apibadi start up please Nah jika sudah berdiri teman-teman ikuti gerakan bunda ya Lingkaran taber ujung Segi 3 memiliki 3 sisi Segi memiliki 4 sisi Persegi panjang memiliki 4 sisi Dimana 2 sisinya saling berhadapan sama panjang dan sejajang Persegi 5 memiliki 5 sisi Subhanallah Teman-teman keren Sudah mengikuti gerakan bunda Kita mengenal bentuk-bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi Apakah teman-teman sudah melihat bentuk ini? Iya Bentuk apakah ini? Bentuk ini adalah persegi Nah bentuk persegi ini adalah merupakan bentuk 2 dimensi Bentuk apa teman-teman? Bentuk 2 dimensi Nah bentuk 2 dimensi ini memiliki panjang dan lebar Dan permukaannya datar Nah ini disebut juga dengan bentuk 2 dimensi Bagaimana dengan bentuk ini? Apakah teman-teman tahu ini bentuk apa? Iya ini adalah bentuk Adalah kerucut Yang merupakan bentuk 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi Dan dia juga memiliki ruang Nah bentuk 3 dimensi dapat dinikmati dari segala arah Nah sekarang teman-teman bunda mau ngajak teman-teman untuk mengenal bentuk-bentuk 3 dimensi lainnya Are you ready? Yes I'm ready Yang pertama adalah kerucut Yuk teman-teman ulangi lagi kerucut Nah contoh-contoh bentuk kerucut ini yang dapat kita temui adalah Ice cream cone Topi ulang tahun Dan cone lalu lintas Bentuk 3 dimensi berikutnya adalah Apakah teman-teman sudah tahu bentuk apa ini? Iya betul ini adalah bola Contoh benda yang berbentuk bola adalah jeruk, bola sepak, dan kue onde Bentuk berikutnya adalah balok Yuk sama-sama kita ucapkan balok Apa teman-teman sekali lagi? Balok Nah pada bentuk balok ini teman-teman dapat melihat benda-bendanya seperti Lego mainan teman-teman, aquarium, kulkas, dan apa lagi ya teman-teman? Apakah teman-teman bisa menambahkannya? Nah teman-teman bentuk berikutnya adalah tabung Nah contoh bentuk tabung yang dapat teman-teman temui adalah Tabung gas, celengan, gelas, dan apalagi ya teman-teman? Iya betul Kaleng susu, dan sebagainya Teman-teman itulah bentuk-bentuk tiga dimensi Yaitu ada apa aja teman-teman? Kerucut Balok Bola Dan tabung Nah teman-teman sekarang teman-teman amati benda-benda yang berbentuk tiga dimensi di sekitar rumah teman-teman Bunda nenek mau ngajak teman-teman untuk main tebak-tebakan nih Coba teman-teman lihat benda yang bunda nenek pegang Nah itu bentuk tiga dimensi apa ya teman-teman? Apakah teman-teman ada yang tahu? Iya betul, ini adalah bentuk bola Nah bagaimana dengan benda yang bunda nenek pegang ini? Bentuknya apa ya teman-teman? Iya ini berbentuk tabung Kalau benda ini Tempat makan Berbentuk apa ya teman-teman? Iya ini berbentuk balok Nah teman-teman Selamat teman-teman semuanya hebat Tepuk hebat untuk teman-teman semua Hebat, hebat Hebat, hebat Teman-teman hebat Nah sampai jumpa lagi di kelihatan dan games berikutnya Nah anak soleh dan soleha yang hebat Insya Allah dengan kegiatan ini Menambah pengetahuan teman-teman tentang Benda-benda tiga dimensi dan dua dimensi Tetaplah semangat dalam mencari ilmu Sesuai dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepadamu Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu Dan apabila dikatakan Berdirilah kamu Maka berdirilah Niscaya Allah akan mengangkat derajat Orang-orang yang beriman diantaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Dan Allah maha teliti terhadap Apa yang kamu kerjakan Sampai jumpa lagi anak soleh dan soleha Di kegiatan yang seru-seru berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!